Jangan, kita di luar yang kita memainkan bodi kita, agar kita bisa menang Ariadne Boss! Nisi wajib menang lawan Vietnam di perebutan tempat ketiga, demi harga diri dan bangsa, begini pernyataan mengejutkan Coach Nova Arianto yang bikin semua orang auto merinding. Piala AFF U16 akhirnya memasuki hari terakhir, sekaligus akan menyajikan laga pamungkas yaitu babak final. Hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024, akan ada dua laga krusial di piala AFF ini sebagai partai penutup. Laga perdana yaitu perebutan tempat ketiga, akan mempertemukan antara timnas Indonesia versus Vietnam, mulai jam 15 waktu Indonesia bagian barat di Stadion Manahan Solo. Selanjutnya pada jam 19.30 akan ada laga pamungkas, yaitu final antara Australia versus Thailand. Laga perebutan ketiga tentu akan jadi sorotan bagi supporter Indonesia, karena selain mendukung timnas sendiri, laga itu diprediksi juga akan menarik dan seru. Indonesia dan Vietnam beberapa waktu belakangan ini memang sering dikaitkan sebagai rival yang cukup kuat, apalagi di level timnas senior. Sebelumnya di edisi piala AFF O16 2022 lalu, timnas Indonesia berhasil mempecundangi Vietnam di partai final, sekaligus menjadi juara. Namun di edisi kali ini, Indonesia dan Vietnam harus bertemu di laga perebutan tempat ketiga, walaupun memang euforianya tidak akan segila partai final. Pelatih Vietnam O16 Tran Ninh Chien sebelumnya pernah mengungkapkan, bahwa keinginannya untuk bersua Indonesia di piala AFF kali ini. Hal ini akhirnya terjadi, dan dia juga berdali ingin membalaskan dendamnya pada piala AFF 2022 lalu, sekaligus kekalahan timnas Vietnam di level senior sebanyak tiga kali beruntun. Mendengar pernyataan pelatih Vietnam tersebut, Coach Nova Arianto hanya bisa tersenyum dan mengatakan, nanti semuanya bisa dibuktikan di atas lapangan. Coach Nova Arianto juga mengungkapkan, bahwa sudah menginstruksikan kepada para pemain, agar bermain abis-habisan di atas lapangan, fight selama 90 menit dan punya daya juang yang tinggi. Menurutnya, kalah lawan Australia tidak apa-apa, asal jangan kalah lawan Vietnam. Karena Vietnam memang seringkali mengejek timnas Indonesia saat berada di bawah, dan ini adalah waktu yang tepat membuktikan, kalau level Indonesia sudah naik di semua level timnas. Ya pasti saya sudah instruksikan kepada pemain agar bermain 100% di atas lapangan, main abis-habisan, dan punya daya juang tinggi. Saya tahu mereka Vietnam seringkali memberikan pesiwar kepada timnas kita, dan ini adalah waktu yang sangat tepat membuktikannya, kalau level Indonesia sudah di atas Vietnam, ucap Nova Arianto. Vietnam tidak semengerikan yang terlihat, saya sudah sampaikan pada pemain jangan takut, kalian harus bisa menang di pertandingan ini, dan ini tentang harga diri dan bangsa, kalian harus fight 90 menit, jangan kendor, ucapnya lagi. Coach Sin selalu katakan kepada saya, kalau mental pemain kita masih naik turun, kadang bagus dan kadang jelek. Saya sudah ingatkan itu pada pemain, jika ingin berada di timnas senior suatu saat, maka ini adalah waktu yang tepat untuk bisa membuktikan, jangan cengeng, jangan cepat capek, tutup Nova Arianto. Wah gimana pendapat kalian guess, menurut kalian apakah Indonesia mampu mengatasi perlawanan Vietnam sore ini, dan berapa prediksi skor menurut kalian, jangan lupa komen di bawah.